KPUD Toba mengingatkan para peserta pemilu agar pada masa kampanye saat ini tetap mengikuti aturan dan peraturan sesuai dengan tahapan pemilu. Ketua KPUD Toba, Sugar Sibarani, mengatakan sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi terkait peraturan KPU nomor 15 yang mengatur tentang masa kampanye dan perubahan PKPU nomor 20 dan PKPU nomor 18 terkait kampanye. Terkait masa kampanye yang sedang berjalan di Kabupaten Toba saat ini masih dalam tahapan pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye. Untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masa seperti pertemuan terbatas dan tatap muka atau melalui aplikasi SIKDK, belum ada para peserta pemilu yang melaporkannya. Sugar menjelaskan bahwa para peserta pemilu yang ingin melakukan kegiatan kampanye terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Pihak KPUD Toba berharap para peserta pemilu agar lebih mengedepankan ide-idenya, inovasi dan adu program dalam kampanye tersebut dengan mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dan berkampanye dengan sportif seperti yang telah disosialisasikan. Apa ya kegiatan kampanye itu lebih kepada pemasangan-pemasangan APK, kemudian penyebaran bahan kampanye untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masa seperti kegiatan pertemuan terbatas dan kegiatan pertemuan tatap muka itu. Saat ini pantauan kami di dalam sistem aplikasi yang kita pakai dalam pengelolaan kegiatan kampanye itu belum ada maksud dari beberapa partai. Jadi karena para partai sendiri ketika akan mau melakukan kegiatan itu tentunya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian, kemudian ditembuskannya kepada KPU dan Bawaslu. Terima kasih.